Makanya saya suka gak terima ketika ada orang menyakiti anak saya. Allah gak pernah dikali kita. Maka setelah ini tidak ada lagi wanita yang mengatakan diri saya lemah. Kalau iman kita lemah, ya. Imannya manusia naik turun. Tapi hati kita harus kuat. Minta sama Allah supaya Allah kuatkan. Ketika ujian sudah membuat kita lelah, kembali ke Allah. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku di Coretan Fitri yang akan membahas berita seputar selebritis. Apa kabar nih kalian para fan Abisin? Semoga kabar baik ya. Sehat, semangat, dan jangan lupa tonton terus video-video aku lalu tekan subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke? Sejak kabar kedekatan Sintia Mariska dan Abityar Alkifari menjadi trending di media sosial, sosok Umi Pipik disebut-sebut sangat mengagumi Sintia. Umi menilai Sintia sebagai pribadi yang positif, pekerja keras, dan sangat bertanggung jawab kepada keluarganya, terutama ibunya. Dalam beberapa momen terlihat kebersamaan Umi bersama Sintia dan keluarganya. Umi menjadi garda terdepan yang akan melindungi dan membela Sintia. Seperti postingan Umi di Instastory-nya, beberapa hari yang lalu, Umi Pipik terlihat geram membaca komentar dari salah satu netizen yang mengatakan, anak ustadz tapi dapetin ceweknya model begituan. Sontak langsung dibalas oleh Umi, hina sekali Anda melihat orang dengan sebelah mata, hanya tampak dari luar saja. Barangkali di hadapan Allah ibadah dia secara diam-diam, jauh lebih baik. Jangan merasa lebih baik dari orang lain, kalau Anda, saya, dan semuanya belum dijamin masuk surga. Bikin Umi Pipik naik fitam aja ya. Memang Sintia ini kalau kita lihat gayanya tomboy, belum berhijab, dan suka olahraga, motoran, traveling, dan hobi-hobi lain yang mungkin identik dengan karakter cowok. Tapi di balik itu semua, Sintia juga bisa berpenampilan feminim, lembut, dan ibadahnya luar biasa guys. Jadi benar kata Umi, jangan memandang sebelah mata hanya karena tampilan luarnya saja. Umi juga menambahkan caption, Maaf lahir batin, siapapun Anda, jadi orang baik harus, tapi merasa lebih baik dari orang lain adalah sebuah kehinaan. Wah, 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 emang keren ya, dan tegas banget nih camer Sintia ini. Aku benar-benar nanti dari ini, maka setelah ini tidak ada lagi wanita yang mengatakan diri saya lemah. Kalau iman kita lemah, ya, imannya manusia baik dulu. Tapi hati kita harus kuat, minta sama Allah, supaya Allah kuatkan. Ketika ujian sudah membuat kita lelah, kembali ke Allah, katakan, Kita bisa petik pelajaran nih guys, dari kata-kata Umi ini, yaitu berhati-hatilah jika berbicara, berkomentarlah yang sopan dan tidak berunsur menghina, oke? Sampai disini dulu, video kali ini kita akan bahas lagi cerita seputar abisin lain kali, oke?